oke sahabat ternyata sudah ketemu ya sekarang siangnya yang 12643 juga sudah bagus guys nah ternyata untuk caranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel SPDigital channel yang membahas antena TV digital dan parabola oke sahabat SPDigital sebelum lanjut saya usahkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat yang menjalankan dan semoga puasanya tamat sampai lebaran amin oke sahabat SPDigital langsung saja kali ini saya akan berikan tutorial atau cara mengatasi sinyal kapisen yang frekuensi terbaru yaitu yang tp nya 12643 12643 horizontal 31000 nah di video kemarin itu ternyata sulit untuk mendapatkan sinyalnya ternyata sekarang saya sudah menemukan untuk cara mendapatkan sinyal tersebut bagaimana caranya yuk simak video selanjut oke sahabat SPDigital sebelumnya ini saya review dulu atau spill dulu antena yang saya pakai atau parabola yang saya pakai itu saya menggunakan parabola offset yang ukuran ini 75 cm ya 75 cm dan menggunakan LNB KUBN yang dual out ya guys dual out oke ini menggunakan yang dual out maaf gambarnya agak buram nah untuk posisinya ini sudah benar sudah menuju ke satelit yang terbaru yaitu Asia S3B yang akan dikuni oleh kapisen pada tanggal 31 ya namun sekarang dan beberapa hari kebelakang itu sudah aktif dan ini untuk jaga-jaga sekarang tanggal 25 jadi ada waktu 6 hari lagi ya oke sahabat SPDigital nah ini dia untuk frekuensinya ya oke saya dekatkan dulu guys oke sebentar saya dekatkan dulu nah udah jelas ya nah yang ini yaitu yang 12 4 3 6 horizontal 31 ribu itu adalah frekuensi yang dahulu dan yang ini 12 3 9 6 horizontal 31 ribu juga ini yang dulu dan yang 2 frekuensi ini dijadwalkan nanti tanggal 31 akan off maka untuk siaran kapisen akan hilang semua yang menggunakan kuben kecuali nah kecuali ini guys kecuali yang memasukkan frekuensi ini yang 12 5 6 3 horizontal 31 ribu dan 12 6 4 3 horizontal 31 ribu nah ini adalah frekuensi terbaru dari kapisen yang akan mulai apa ya yang akan mulai diandalkan di tanggal 31 Maret 2024 oke dan ini adalah perpindahan satelit ya dari satelit miasa 3A ke satelit miasa 3B oke yang jadi masalah yaitu yang frekuensi ini guys ya frekuensi 12 6 4 3 ini sangat sulit guys padahal ini yang 3 yang 3 itu sinyalnya semua bagus ya guys 89% 88% tapi yang ini yang 4 yang frekuensi terbaru ini yang 12 6 4 3 horizontal 31 ribu ini sinyalnya sulit banget guys untuk kekuatannya 95% namun kualitasnya 38% oke namun jangan khawatir sahabat DCP Digital di video kali ini saya akan berikan tutorialnya untuk cara menaikkan sinyal ini oke sebelumnya saya menggunakan receiver LG ini guys ya saya lupa nih saya pakai LG 101 start oke sahabat kita coba praktek ya nah kita ambil kamera jauh supaya kelihatan monitor dan juga para bolanya guys nanti kalau sudah berubah ini akan kelihatan kelihatan warnanya jadi kuni jadi hijau dan juga biru oke sahabat kita coba tampungkan putar ini guys kalau kita sendurin dulu sedikit oke soalnya ini matuh oke nah sahabat sudah bisa ya hai hai satu hai hai oke sahabat ternyata sudah ketemuan ya sekarang siangnya yang 12 643 juga sudah bagus guys ternyata untuk caranya tinggal diputar saja guys diputar seperti itu seperti tadi namun kita coba lihat dulu oke kita coba scan di type ini guys 12 643 H31000 ya kita scan tekan warna biru dan oke oke ternyata disini frekuensi yang sangat penting ya guys soalnya ini channel lokal ada disini guys mana tadi ya berarti ada di ujung nah ini dia guys oke kita lihat mic ada disini berhubung ini sudah sudah diaktifkan paket juara jadi gratis ya nah mnc di sini guys di 12 643 ya mnc terus yang lokal itu trans tv trans 7 Indosier semua disini guys jadi untuk frekuensi ini harus dapat guys gtp net pokoknya semua hampir semua banyak disini guys jadi frekuensi yang tadi itu harus dapat ya supaya tidak hilang berhasilnya Oke sahabat nah ternyata ini hasilnya disini guys Nah kalau tadi yang biasa itu untuk posisi LMB nya menghadap ke bawah yang menghadap jarum jam 6 ternyata saya coba putar ke arah jam 5 ke sini ya tidak bisa masih warna kuning namun setelah diputar ke sini ke arah jam berapa ini 9 ya kira-kira jam 6 7 9 ya 6 7 8 9 6 7 ke jam 7 ya guys ya mungkin ke jam 7 guys untuk arah jam 7 itu bisa terlok dan sininya langsung gede nah seperti itu lah sahabat sepeda kita dan ini untuk jaraknya dari bracket ini enggak masalah guys kalau saya ambil di tengah ya mal kalau mau mau maju mundur itu lebih baik tapi harus harus lebih harus sambil melihat monitor ya guys Oke sahabat sepeda di tengah ternyata eh rahasianya ada disitu ya kita putar LMB nya ke arah jam 7 maka untuk frekuensi tersebut akan seling oke oke sahabat kita cek dulu yang lainnya jangan-jangan yang ini dapat yang lainnya nggak dapat lupa ya Oke daftar TP oke oke 12563 aman 12396 aman 12436 juga aman nah ternyata untuk frekuensinya ebook untuk LMB nya itu harus menghadap ke jam 7 Oke sahabat sepeda selamat menjalankan ibadah puasa semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe sampai ketemu lagi di video SPSD kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh